Pemirsa besarnya potensi ekonomi UMKM membuat Bank Indonesia terus menyempurnakan arah kebijakan sistem pembayaran yang mempermudah akses pasar bagi UMKM. Dimana sejauh ini, Bank Indonesia telah mendorong penggunaan QR Indonesia Standard atau QRIS yang 90% merchantnya merupakan UMKM. Jumlah pengguna sistem pembayaran digital quick response code Indonesia Standard atau QRIS terus meningkat. Bank Indonesia mencatat saat ini jumlah pengguna QRIS sudah mencapai 23 juta pengguna, dimana 20,5 jutanya merupakan UMKM. Di tengah momentum pembelian ekonomi ini, Bank Indonesia akan terus memperluas penggunaan QRIS sebagai fasilitas pembayaran digital. Penggunaan QRIS juga telah mendorong interlink antar bank dan fintech. Bertambahnya jumlah pengguna QRIS ini sering dengan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Ditargetkan pada tahun 2024 dapat mencapai 90%. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong digitalisasi sistem pembayaran digital baik untuk diparbankan, fintech maupun e-commerce. Salah satunya dengan memperluas penggunaan QRIS terutama untuk kalangan UMKM, agar lebih mendapat akses pasar yang lebih luas dan terjangkau. Peningkatan akses digitalisasi UMKM melalui sistem pembayaran diharapkan juga akan mendorong inklusi keuangan nasional. Sudah diperlukan lebih dari 20.5 miliar MSME, yang sekitar 90% dari mereka adalah mikro dan kecil. Dan penggunaan QRIS juga meningkatkan. Sekarang mencapai 23 miliar. Kita mencapai untuk mencapai 33 miliar QR Indonesian Standard. Jadi QR Indonesian Standard sudah digitalisasi, bukan hanya ekonomi nasional dan finansi, tapi juga MSME, tapi juga peralatan wanita. Berdasarkan Survei Nasional Keuangan Inklusif pada tahun 2021, sebanyak 65,5% penduduk dewasa Indonesia sudah memiliki rekening di Lembaga Keuangan Informal, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 61,7%. Sementara dari sisi penggunaan produk dan layanan keuangan formal, tercatat 83,6% masyarakat telah mengakses produk dan layanan keuangan formal. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Jeno. Terima kasih telah menonton!